selamat menikmati saya diundang ke sana dan saya manfaatkan untuk bikin konten dan karena kebetulan saya baru saja membeli sebuah lensa jadul yaitu sigma sigma 30mm f14 APS-C DC, HSM DC bukan DG kalau DG kan untuk full frame ini yang DC kebetulan saya dapat harga murah di video ini kita akan lihat bagaimana lensa murah ini dipasang di kamera yang murah dan kamera yang mahal ini dia teman-teman lensanya saya baru dapat lensa ini baru saja paketnya lensa ini kebetulan saya dapat dengan harga murah kenapa? karena banyak minusnya minusnya adalah tombol AF manual dan AF fokusnya sudah tidak ada lalu ditutup dengan lapban kedua lensa ini banyak jamurnya ini adalah sigma khusus untuk APS-C lensa lama lensa jadul sigma 30mm f14 DC, HSM kalau DC itu untuk APS-C kalau DG itu untuk full frame nah teman-teman bisa lihat sendiri itu itu jamurnya cukup parah cukup banyak cukup parah tapi karena saya akan pakai bukaan lebar jamur ini tidak akan kelihatan nanti di foto jamur itu nanti bisa kelihatan kalau pakai bukaan sempit misalnya F10 F F10 F F12 F16 itu di bagian belakangnya pun ada jamur dan nanti lensa jadul ini lensa lama ini yang kondisinya banyak minusnya akan saya pasangkan dengan Canon Reveille T6 atau kalau di Indonesia dikenal dengan Canon 1300D dan sampai jumpa di Indonesia selamat menikmati teman-teman dari grupnya Om Harsok lagi motret model ini adalah acara wedding expo di pekalongan di cafe teman cerita nah ini adalah yang baju biru superman yang badannya kecil itu yang sudah tua seperti saya umurnya hampir sama kayak saya kami udah lama kenal yang baju biru itu adalah Om Harsok yang pake kaos abu-abu adalah Om Theo sama-sama fotografer profesional fotografer jobnya rame fotografer yang hidup dari fotografi ya teman-teman ini adalah hasil dari kamera 1300D dan teman-teman silahkan lihat dan cermati hasilnya hasilnya teman-teman banyak yang miss focus kenapa? karena bukaannya sangat lebar jadi kesimpulannya adalah jika kita memakai kamera DSLR dibandingkan dengan mirrorless mirrorless akan jauh lebih fokus kamera DSLR apalagi yang level entry seperti 1300D ini jika dibukaan lebar ketepatan fokusnya tidak terlalu bagus jadi kalau kita memakai lensa dengan bukaan lebar misalnya f18 f16 f14 itu dari 10 foto yang kita ambil 5 akan miss focus 5 akan fokus atau bahkan mungkin dari 10 foto yang kita ambil 7 atau 8 akan miss focus dan baru 2 atau 3 yang akan fokus semakin jauh jaraknya semakin banyak yang miss focus itu kita pakai kamera DSLR apalagi yang keluaran lama yang murah dibandingkan dengan kamera mirrorless bahkan di kamera DSLR full frame seperti saya pakai 5D Mark II saja jika jaraknya kita mundur dikit jika saya pengen ngambil yang full body atau seluruh tubuh itu di f18 seringnya miss focus ada beberapa yang fokus tapi seringnya miss focus bukan berarti lensanya jelek atau kameranya jelek tapi teknologinya memang seperti itu beda dengan mirrorless kalau mirrorless walaupun yang harga secondnya murah seperti M2 yang saya punya lebih banyak yang fokus jadi ada yang miss mungkin 1-2 tapi hampir semuanya fokusnya akurat kalau mirrorless nah teman-teman silahkan bandingkan sendiri lihat foto-foto yang saya ambil foto ini belum di edit masih asli masih file exif masih file mentah silahkan lihat intinya dari 5 atau 6 foto yang saya ambil itu 50-60% pasti miss focus dan sisanya baru baru fokusnya akurat selamat menikmati 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 dia eye deteksinya saya pakai ini seneng banget karena gampang kita nggak perlu ngincer kita nggak perlu kita cukup diam aja kamera ini udah udah memfokuskan wajah dan mata objek untuk kita bahkan dibukaan paling lebar sekalipun teman-teman bisa lihat hasilnya nanti akan sangat akurat fokusnya akan sangat akurat hampir tidak ada yang miss fokus walaupun teman-teman lihat di sini kadang lensanya struggle kadang lensanya karena ini lensa jadul lensa lama dan apalagi pakai adapter teman-teman bisa lihat eh antara kamera dengan lensa agak enggak connect tapi masih bagus koneksinya masih cukup bagus fokusnya masih sangat akurat cuma kadang lensanya struggling jadi koneksinya kadang tidak 100% mungkin cuma 90% aja tapi ini bekerja dengan baik nanti teman-teman lihat hasilnya terus karena setelah ini saya akan pasangkan di lensa 1600D nanti teman-teman lihat di yang 1600D kayak apa-apa ke sana hehehe hehehe Ramo yuk Oke Tahan Hai Tahan Hai Nah ini adalah hasilnya yang dari Canon EOS RP dengan adapter EF2 EOS R ini teman-teman walaupun dibukaan lamparing lebar 14 Hai hasilnya hampir 100% semuanya akurat fokusnya semuanya akurat tidak ada satupun yang enggak fokus fokusnya semuanya akurat walaupun lensanya agak struggling koneksinya jadi walaupun koneksinya enggak 100% mungkin 90% tapi semua hasil fokusnya akurat dan Oh ya ini kan kamera full frame tapi di settingannya ada settingan untuk APS jadi nanti kamera ini dia otomatis nge-crop sendiri jadi seperti di Sony di di Canon EOS RP ini ada settingan untuk lensa APS-C nah ini sudah saya setting setting untuk lensa APS-C ini hasilnya teman-teman bandingkan dengan yang tadi kalau tadi sekitar 50-60% misfokus ini 100% tanpa misfokus semuanya fokusnya akurat terima kasih telah menonton bismillahirah 0,5 kali apalagi menitulis terus terima kasih telah menonton apalagi terima kasih telah menonton dia Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton